Halo Boboto, selamat datang di video tutorial teknik dasar sepak bola. Kali ini saya Budiman akan menjelaskan tentang teknik kontrol bola. Untuk tutorial kali ini, saya akan ditemani sama Erwin Ramdhani. Terima kasih telah menonton! Yaitu basic control, turn control, air control. Teknik dasar ini sangat berkaitan dengan tutorial sebelumnya, yaitu teknik spasing dan teknik dribbling. Step pertama adalah basic control. Kalian akan menerima passing dari teman kalian dan mengontrol bola pada posisi yang diinginkan. Usahakan posisi badan tegak lurus dengan datangnya bola. Pertama, gunakan kaki bagian dalam untuk mengontrol bola dengan memperhatikan alur datangnya bola. Jika sudah lancar, kalian bisa menggunakan kaki bagian luar. Lakukan kegiatan ini dengan memperlebar jarak dan meningkatkan kecepatan passing. Kalian juga bisa menggunakan dinding di rumah sebagai alat pantul. Selanjutnya, turn control. Hal ini bertujuan memposisikan bola ke arah kita akan berlari. Kalian bisa menggunakan kaki bagian dalam jika ingin berlari ke arah kiri. Kaki bagian luar digunakan jika kalian ingin berlari ke sisi kanan. Hal ini juga berfungsi untuk mengelabui lawan. Step terakhir adalah air control. Teknik kontrol bola ini cukup sulit dilakukan. Karena kalian harus benar-benar memperhatikan alur datangnya bola. Kecepatan dan posisi badan kalian. Pertama, perhatikan datangnya bola. Usahakan bola mendarat pada bagian datar dari tubuh kalian. Punggung kaki, paha, dada, dan kepala. Baik Boboto, terima kasih telah menonton video tutorial ini. Jika kalian suka dan ingin melihat cekilainnya, kalian dapat menulisnya dalam kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasi channel Versi TV. Sampai jumpa.